Sederlun, lima terdakwa penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan Malaysia menjalani sedang putusan di pengendelaan negeri Bandar Aceh, Senin 18 Maret 2019. Mereka adalah Abdul Hanas alias Anas, 41 tahun, Razali M. Dia alias Doyok, 36 tahun, Mahyuddin alias Boy, 36 tahun, dan M. Al-Bakir alias Bakir, 28 tahun, serta Azhari alias Ari, 29 tahun. Dari lima terdakwa, empat diantaranya difonis majelis hakim dengan hukuman mati, sementara satu orang lainnya dihukum seumur hidup. Sidang pembacaan putusan terhadap lima terdakwa tersebut dikawal ketat oleh aparat kepolisian dengan bersenjata lengkap. Ketua Majelis Hakim, Bahtiar memberikan kewedangan penuh kepada pihak keamanan untuk mengawal proses persidangan hingga selesai. Jika ada yang membuat kekacauan, Bahtiar mempersilahkan polisi untuk bertindak. Jika kita menilai putusan ini terlalu berat atau bagaimana? Ya, terlalu berat. Terlalu berat. Harusnya mereka itu... Yang paling sumbernya? Yang paling sumbernya. Kenapa ada perbedaan ini, putusan hukuman? Peran yang satu itu saya tunggu setengur hidup atau hidup? Yang sumbernya, yang dia belum sempat. Tapi kalau tidak ada yang lain, belum kenal. Tapi dia sudah dua kali melakukan itu. Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambi on TV.